Kalau kamu lagi nyari cara untuk meningkatkan kualitas audio kamu, kamu butuh yang namanya audio recorder. Ya, ini adalah Sony PX470. Alat ini keren bro. Kenapa? Alat ini sangat membantu banget, sehingga suara yang dihasilkan itu bagi saya terasa kayak trispy, bass, dan treble. Di sini saya akan bahas sama kamu beberapa keuntungan yang saya rasakan setelah saya punya alat ini, dan juga sedikit kerugiannya. Kita bahas ya. Let's go! So, Sony PX470. Alat ini keluar dari Sony tentunya. Semua sudah pada tau kan merekron itu bagus gitu loh. Tapi kenapa saya suka alat ini? Ini risk nomor satunya adalah tentu aja harganya. Iya, harganya di bawah Rp 1 juta. Jadi masih kejangkau lah bagi-bagi kita gitu loh. Harga di bawah Rp 1 juta, lebih tepatnya ini saya beli sekitar Rp 700 ribu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bilang, masih mahal Rp 700 ribu. Di bawah ini banyak, ada yang Rp 150 ribu. Rp 300 ribu juga ada. Dari Sony-nya sendiri, masih ada di seri di bawah ini, yaitu kalau nggak salah PX240. Itu harganya sekitar Rp 500 ribu. Tapi kenapa saya suka banget sama alat ini? Well, karena untuk di harga Rp 700 ribu, ini adalah recorder paling murah yang bisa ngerakam WAV. Nah, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka dengar musik, teman-teman tahu sendiri. MP3 itu lebih jelek daripada musik WAV. Bener kan? Nah, recorder di bawah ini semuanya ngerekamnya itu hanya MP3. Mana lagi? Kebanyakan itu ngerekamnya itu suaranya itu mono. Ini suaranya stereo. Jadi itu kelebihan nomor satunya. Bagi saya itu yang paling penting. Kedua, bagi saya keuntungannya adalah ada built-in memory. Ya, alat ini punya built-in memory sendiri. Sekitar 4GB. 4GB itu bisa ngerekam sekitar 5 jam sampai 5,5 jam lah ya untuk WAV. 5 jam cukup nggak? Bagi saya cukup. Kamu misalnya ke tempat wisata, kamu ngebahas. Ya, 5 jam pasti sudah selesai kan kamu bahas gitu loh. Pulang, tinggal kamu kosongin. Yaudah, nanti kamu tinggal rekam lagi. Tapi kalau kamu belum puas dengan ukuran 4GB, kamu bisa tambahin. Dia juga ada kok. Member eksternal bisa sampai 32GB. Tapi bagi saya, 4GB itu udah cukup. Jadi lumayan. Dompet sedikit kejaga. Selanjutnya, yang saya suka, ini alat ini kecil banget. Jadi enak. Kalau kamu nyimpen di saku, kamu ngelak kelihatan, kamu lagi bawa alat recorder. Lalu selanjutnya, ada juga ini. Ini adalah pop-up connection. Dengan ini, kamu tinggal colok aja langsung ke komputer kamu. Kamu colok langsung. Ya sudah, dia langsung connect. Sedangkan, alat-alat lain itu, kamu mesti pakai kabel. Atau enggak, ada juga yang memory cardnya, mesti kamu keluarin. Sambungin ke card reader. Baru bisa ke detect. Ini simpel banget. Colok langsung. Keuntungan selanjutnya, yaitu bisa memakai mic eksternal. Ya, seperti saya. Saya lagi pakai mic eksternal. Ini Saramonic. Saya sambungin ke Sony ini. Udah gitu. Saya lagi pakai mic laffier. Saya sambungin. Yaudah. Ini tinggal saya kasih di saku. Saya jalan-jalan. Bisa lebih enak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya bagi teman-teman. Saya sudah punya nih, mic harga Saramonic ini hampir 2 juta. Kenapa saya mesti punya alat ini gitu loh? Well, karena ada kekurangan dari mic ini. Yaitu, kalau kamu sambungin ke handphone, semua mic bagi saya ya. Semua mic kamu sambungin ke handphone langsung. Enggak pakai yang namanya audio recorder. Itu suaranya itu kayak dipangkas. Udah ngerekamnya MP3, tapi suaranya kualitasnya dipangkas. Jadi, jolek. Sedangkan pakai ini, itu suaranya bagus banget. Jadi, itu alasannya. Kenapa audio recorder itu dipisah aja. Mendingan kamera untuk visual. Sedangkan audio recorder buat suara. Dan, keuntungan selanjutnya. Yang saya suka dari ini adalah baterainya. Baterainya itu baterai A3. Mungkin sebagian ada yang gak suka sama hal ini gitu ya. Tapi, saya lebih suka ini. Soalnya, do-in baterai itu, kalau kamu lupa ngecas, sedangkan kamu lagi misalnya di tempat wisata, habis, yaudah. Kamu gak bisa rekam ini. Sedangkan kalau ini, saya tinggal kewarung, beli baterai A3. Yaudah, pasang. Saya ready untuk ngerekam lagi. Bagi saya, itu sih kelebihan. Nah, selanjutnya. Bagi saya, yang bagus adalah ini. Ini punya tombol hold. Tombol hold ini penting, kalau kamu ngerekam, kamu masukin ke saku, kamu gak takut suara kamu ini hilang, atau gak rekod kamu ini kepencet. Jadi, kamu gak rekod. Kalau tombol hold, kamu pencet apapun di sini, ya gak bakalan ngaruh apa-apa. Dia tetap ngerekam. Itu penting bagi saya. Sedangkan di audio recorder lain, jarang yang ada fitur hold ini. Nah, sekarang gue coba nge-vlog ya. Ini, anggap aja gue lagi nge-vlog di jalan. Jalan raya. Nge-test kita suara mic-nya bagus apa enggak. Tentu aja gak bakalan hilang suara mobil-mobil ini. Tapi, makut gue adalah, supaya ketahuan yang sama kita nih, kalau kita nge-vlog di jalan, suara kita jelas gak. Coba dibandingin dengan suara handphone kayak gini. Kalau suara handphone, itu aja kan suara audionya gak jelasan. Jadi, kalau pakai mic ini, suaranya aku rasa lebih jelas dan lebih bagus lah. Walaupun ada suara kendaraan, masih kedengeran lebih enak. Sekarang aku coba nge-beli makanan, nanti kita lihat ya, suara si pedagangnya, aku ngomong-ngomongan yang aku pesan, itu kedengeran apa enggak? Berasa panggap. Oke guys, kita lihat aja ya. Let's go. Gue pesan dua ya. Bungkus. 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 Ya. Satu daging, satu campur. Terus, ada juga fitur yang bagi saya lumayan bagus. Kalau punya ini, kamu tinggal masukin, misalnya ada tombol earphone di sini, earphone-nya kamu masukin, kamu bisa mantau suara kamu selama kamu ngerekam. Jadi, suara rekaman itu ke pantau. Apakah bagus, apakah suara misalnya sekitar kamu ini terlampau berisik, jadi kamu tahu kamu mesti ngomong lebih keras atau enggak. Tapi kalau tadi adalah keuntungan-keuntungan dari mic audio recorder ini, saya nemuin beberapa kekurangannya. Dikit sih, tapi sedikit fatal nih kekurangannya. Apa? Yaitu, sebenarnya mic ini nge-dicitain untuk seperti, untuk kamera seperti ini, ngerekam, tapi ini dicitain untuk seperti, kayak buat kuliah, atau enggak meeting, atau enggak rapat, yang suaranya bakal digengar jelas. Jadi, ternyata, kalau kamu punya mic ini, kamu mesti matiin fitur-fiturnya, yaitu fitur auto. Itu kamu matiin. Ada juga, ada fitur low cut. Saya lihat ada fitur low cut. Di sini, low cut, high cut. Nah, itu apa sih maksudnya? itu tuh kalau misalnya kamu ngomong, gitu ya, kayak gini ngomong, tiba-tiba ada motor lewat, fitur itu bakal ngilangin si suara motornya. Tapi, kadang suara kamu itu tiba-tiba naik, tiba-tiba naik ke rendah. Itu juga sebenarnya jelek. Jadi, ini nih, seperti ini, saya ilangin semua fiturnya. Lebih baik, kayak bagi saya, itu tuh mendingan saya ngaturnya di komputer aja. Nah, itu sih bagi saya, keuntungan dan kerugian punya mic ini. ruginya dikit banget kan? bagi saya, untung punya mic ini. Well, jangan lupa like and subscribe ya channel ini, biar saya semangat nih, bikin video yang lain. Makasih ya guys, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.